Sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit DBD, TNK Bangka Barat bersama TNI Polri, Gotong Royong membersihkan got atau saluran air yang berserakan limbah rumah tangga. Gotong Royong dilakukan di kawasan padat penduduk Kelurahan Tanjung Muntok, Kabupaten Bangka Barat pada Sabtu pagi. Sejak bulan September hingga November 2021, Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan kasus DBD sebanyak dua kali lipat. Setelah melakukan kegiatan fogging pada bulan November kemarin, pemerintah membasmi sarang dan jentik nyamuk serta memberikan abate dan edukasi tentang DBD kepada masyarakat. Selain itu, di lokasi Gotong Royong, BPBD Bangka Barat juga membuka gerai layanan kesehatan dan konsultasi keluarga berencana secara gratis kepada masyarakat. Dan dengan kegiatan kita bersama ini, kita bisa mencegah meluasnya wabah dan membesara. Khususnya di Kijamatan Muntok dan khususnya lagi di Kelurahan Tanjung. Jadi kita sifatnya ini pemberantasan sarang nyamuk. Kita membersihkan ataupun mengurangi tempat-tempat yang menjadi tumbuhnya jentik nyamuk. Kemudian kita juga membagi abate ke rumah-rumah warga. Kemudian kita juga memberikan edukasi kepada warga bagaimana cara memberantas jentik nyamuk. Jadi dengan harapan ini nanti jentik nyamuk itu tidak tumbuh, tidak muncul di sekitar rumah warga. Nanti Pak, selain Tanjung ada lokasi lain tidak Pak? Ada, jadi ini merupakan lokasi yang pertama yang akan kita lakukan. Selanjutnya masih ada keranggan, bilo laut, dan lokasi-lokasi lain yang ada wabah DPD ya. Setelah Kelurahan Tanjung, rencananya kegiatan gotong royong pembersihan saluran air dalam rangka pencegahan penyebaran DPD akan dilakukan di berbagai lokasi rawan DPD lain seperti Kelurahan Keranggan dan Desa Beloraut. Agus melaporkan dari Bangka Barat.